statistik penggunaan software untuk UX tools. Nah, untuk di sisi desain, ini ada sketch itu peringkat pertama, kemudian ada Figma, disusul dengan Adobe XD, ada Adobe Illustrator. Nah, tapi untuk di sini, platform yang mendukung sketch hanyalah Macbook. Tapi untuk Figma, dia multi-platform. Dia bisa digunakan dengan Macbook atau Windows. Atau dia sebenarnya basicnya adalah web browser yang dia cloud. Nah, untuk Adobe XD, ini hanya Mac dan Windows. Belum mendukung untuk cloud. Untuk prototyping, juga ada sketch, envision, Figma. Nah, untuk yang mendukung cloud, ini ada envision sama Figma. Jadi, maksudnya cloud di sini, kita tidak perlu menyimpan dokumen hasil desain kita di komputer kita secara lokal. Tapi, kita bisa menyimpannya di internet. Seperti itu. Jadi, kita bisa menggunakan laptop siapa saja untuk membuka desain kita. Ibaratnya kalau si Figma ini adalah Google Docs. Nah, kalau yang di sketch itu adalah notepad. Seperti itu. Untuk analogi perbandingannya. Ini juga ada untuk kita bisa mempelajarin tools. tools-nya ini. Nah, ini kenapa orang-orang berpindah dari sketch ke Figma. Ini ada beberapa alasan. Nah, dulu sebenarnya kalau di tempat saya juga pernah menggunakan sketch. Terus dengan beberapa pertimbangan. Sekarang, kita menggunakan Figma. Yang pertama, lebih simple. Karena ketika kita menggunakan Figma, cukup dengan Figma saja. Tapi, kalau ketika kita menggunakan sketch, kita butuh bantuan untuk envision, untuk prototyping, abstract untuk versioning, zeppelin untuk hang on. Ini bahasa teknis ya. Mungkin kita tidak terlalu dalam nanti membahasnya mengenai ini. Kemudian, dia bisa di internet, basic-nya, dan lebih enak untuk teamwork-nya. Ini mengenai UI tools. Nah, kemudian selanjutnya, ada definisi mengenai user experience. Secara definisi, bagaimana sikap tingkat laku emosional, dan bagaimana user merespon saat menggunakan sebuah product. Itu adalah user experience-nya. Nah, tugas UX adalah kita harus bisa memenuhi ketiga aspek ini. Yang pertama, dari aspek bisnis. Terus ada aspek teknologi. Ada dari sisi kebutuhan user. Dari sisi aspek bisnis, kita harus bisa mempertimbangkan dampak ke bisnisnya, bagaimana biar omsetnya naik, biar investor datang lebih banyak lagi. Tetapi, dari sisi teknologi, kita juga harus bisa diterapkan secara realistis oleh developer. Terkadang kita berhayal dengan proses bisnis yang tidak masuk akal. Desain bagus, tetapi teknologi ternyata tidak mendukung. Kemudian, kita juga pertimbangkan juga kebutuhan user. Kita bisa meresearch kebutuhannya user itu apa. Ketika kita memadukan ketiga aspek ini, maka terbentuklah sweet spot yang kita letakkan UX di situ. Kemudian, goals-nya dari UX adalah yang pertama itu jelas, membuat usabilitas produk semakin baik. Yaitu dengan cara kita membuat produk dengan easy to learn, easy to use, easy to remember, efficient to use, effective to use, safe to use, jadi aman untuk penggunaannya, kemudian good utility. Dari unsur-unsur, dari usability tersebut, kita juga harus bisa memasukkan unsur-unsur hiburan, emosionalnya, terus bisa produk tersebut bisa membantu di kehidupan kita, produk tersebut bisa memotivasi kita, cara tampilan juga epic. Kemudian, entertaining. Jadi, kita harus bisa memasukkan unsur-unsur tersebut ke dalam produk kita, sehingga tujuan dari produk kita adalah membuat user itu merasakan happy, enjoy, satisfied, terus engetmennya juga tinggi. Nah, ketika semua itu sudah terpenuhi, maka tujuan dari UX itu sudah berhasil. Nah, lalu kenapa sih kita perlu mengukur UX dari sebuah produk? Jadi, bukan berdasarkan asumsi ya, tetapi berdasarkan pengukuran. Jadi, jawabannya adalah untuk membantu kita dalam meningkatkan kualitas dari produk. Dengan menggunakan UX metric, kita akan mengetahui kebutuhan user secara tepat, sesuai dengan data yang ada. Walaupun kita membuat produk diawali dari asumsi ya, tetapi asumsi yang kita bangun tersebut perlu kita validasi dengan melakukan pengukuran-pengukuran dan data-data yang ada. Ibaratnya kita membuat penelitian, ada hipotesa, dan hipotesa tersebut harus dibuktikan. Dan kita menggunakan hasil pembuktian dari penelitian tersebut untuk mengukur keberhasilan produk kita. Nah, di sini ada sebuah quote dari Edward Deming yang mengatakan bahwa kamu tidak dapat memanage apa yang kamu tidak ukur. Jadi, ini salah satu alasan mengapa kita perlu melakukan pengukuran di dalam.